Hal ini pun dikonfirmasi langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kaltim Salman Lumoindong kepada Wak Media serata rapat bersama Wakil Gubernur Kaltim. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan instansi terkait pemasangan lampu yang diperkirakan sebelum lebaran ini sudah terpasang. Dirinya juga mengatakan bahwa saat ini Bandara APT Pranoto sudah sangat ramai bahkan mencapai angka 4.000 penumpang setiap harinya. Sehingga pemasangan lampu ini dianggap perlu dan disegerakan. Sementara itu Kepala Bandara APT Pranoto Dodi Darma Cahyadi mengungkapkan, pihaknya kini tengah mempersiapkan pemasangan lampu AVL dengan mendatangkan logistiknya dari berbagai daerah. Pemasangan lampu ini juga mengantisipasi adanya beberapa kendala yang terjadi beberapa waktu lalu. Apakah tahun ini sudah terampung semua? Sudah, sudah untuk alat bantu pendaratan ya. Sudah cukup, jadi tahun ini sebelum lebaran kita akan pasang papi. Yang papinya, jadi untuk sudut keberadaan triangelnya, jadi untuk akhir tahun juga selesai semuanya. Setelah lebaran ini kita lelang. Pemasangan lampu ini nantinya berguna sebagai acuan bagi pilot saat akan mendaratkan pesawat di bandara, terutama saat terjadi hujan deras dan cuaca buruk, sehingga pilot tetap bisa memastikan pesawat berada di jalur yang tepat untuk pendaratan. Dari Samarinda, Muhammad Rizki, AI News, melaporkan.